Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Harotono Arianto Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 5 April jam 06.55 Saya berada di Jalan Soekarno-Hatta, persisnya di sebelah timur flyover Kopo, Kota Bandung Atau di samping Bandung Convention Center ya, seperti biasanya Dan hari ini saya akan mengupdate atau menginformasikan situasi atau suasana Atau seperti apa, progres flyover Kopo, Kota Bandung sampai saat ini Terakhir saya, 3 minggu kemarin ya, update atau sekitar pertengahan bulan Maret Atau tanggal 15 Maret, update di sini Dan sekarang di pagi hari ini, saya akan update kembali Suasana flyover Kopo, Kota Bandung sudah sampai seperti apa Ya, direcanakan akhir bulan ini harus selesai ya Dan atau harus dipungsikan Apakah bisa dipungsikan nanti atau tidak ya Nah, kita mulai saja videonya dari sini Saya akan maju ke depan Dan nanti akan memutari Suasana flyover Nah, ini titik timur ya, sudah seperti ini Pengecoran tinggal sedikit lagi nih Tinggal sebelah ujung sini Dan pinggir-pinggirnya sudah ada Agar ya, agar beton Gak tahu keatasnya ditinggin lagi atau tidak ya Nah, ini tampak sudah selesai Pengecoran tinggal sedikit Dan tengahnya juga tinggal sedikit Tampak ditutup ya Dan ada penjaga Nah, saya akan ke arah barat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman semua bisa menonton video terbaru dari saya Nah, ini tampak dari sini ya Oh, ada pihak security ya Dari di sana dijagain dan di portal ya Nah, ini sebelah samping yang ditutup ya Di bawahnya ini ditutup Sudah tahap penutupan ini Pengecoran Di atasnya pun Nah, tinggal Nah, ini Lagi Pemanggaran pinggir ya Tinggal sedikit lagi Nah, ini tampak di bawah Seperti ini Ini tinggal pengecoran Di sini dan ada sebagian yang sudah dicor Nah, tampak di sebelah sini juga Sudah dicor nih Sudah Rata ya Dengan jalan Nah, ini ke kiri ini Ke arah Cipaduyut Seberangsan itu Jalan lebih panjang ya Nah, ini di sini Sebelah kiri ini Sudah Peres pengecoran ya Tampak kalau di atas Pengecoran untuk samping Atau pinggir Ataupun Pagar betonnya Sepertinya Sudah hampir selesai Nah, ini adalah Dalam tahap Finishing ya Tinggal Beres pengecoran Langsung pengastalan Sepertinya Semoga Di akhir April ini Sudah beres Atau Segera difungsikan Nah, ini Di samping Di bawah ini Tinggal sedikit Pengecoran Nah, ini adalah Putaran balik Dari arah Barat Ataupun dari arah Jalan Koko Nah, disini pun Tampak Bila dincor Tinggal Seperti sedikit lagi ya Yang belum dincor Nah, ini Burung dincor Sedikit lagi Nah, ini Baru Selesai Dincor Oh, ini Di sebelah sini Sepertinya Baru mau dincor Ya Baru Masih didalamin Ya Di Dalam Ini Si Aswahwanya Di Angkat Ya Dan Nanti Mungkin Akan Diganti Dengan Betonan Nah, ini Tinggal Pengangkatan Asfal Yang sudah Di Ini Terlihat Truk Untuk Muat Sopo Yang sudah Dilepas Sepertinya Nah, ini Nah, ini adalah Dulunya Perempatan Kopo Ya Kanan Itu adalah Jalan Kopo Kelara Kota Bandung Negeri ini Adalah Jalan Kopo Kearah Soreang Sopo Jalan Jalan Ke Kabupaten Bandung Dan Tampak Sudah Seperti Ini Dan Saya Kira Mungkin Untuk Akhir April Bisa Beres Atau Bisa Dipungsikan Nah, ini Adalah Puteran Dari Arah Kopo Kabupaten Bandung Untuk Mengarah Ke Arah Timur Ataupun Ke Arah Kopo Menuju Pusat Kota Bandung Nah, ini Di Ujung Sebelah Barat Ini Sudah Tertutup Ya Tinggal Finishing Atas Sedikit Mungkin Tinggal Merapikan Tanpa Kepanggar Di Sampingnya Sudah Beres Dincor Atau Dipentot Nah, ini Pas Ujung Ini Ada Richie Factory Di Sebelah Kiri Dan Kelarasan Itu Kelabu Merah Bahkan Siparai Ataupun Ke Kawasan Pasar Induk Seringin Nah, ini Saya akan Melihat Sebelah Sini Terdapat Alat Berat Dan Ini Disini Pun Tampak Seperti Disana Ini Kalau Disana Dis Ujung Timur Tinggal Sedikit Lagi Ini Agak Lumayan Pengecor Ada Beberapa Area Yang Belum Dicor Atau Belum Lurus Sama Yang Di Atas Sana Dan Disini Pun Tampak Terlihat Yang Kanan Untuk Pagar Tengah 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 Sepertinya Belum Beres Untuk Pengecoran Juga Nah Ini Sama Ada Pejaga Satam Juga Dan Ditportal Juga Sambes Ini Adalah Titik Barat Dan Saya Akan Putar Untuk Melihat Ke Arah Timur Lagi Yang Di Sebelah Kiri Gini Ya Nah Ini Di Sebalah Ujung Sini Tampak Miris Pengecoran Mas Baru Ya Ini Baru Pengecoran Ya Sepertinya Masih Basah Atau Belum Kering Nah Disini Pun Sudah Tampak Tertutup Tinggal Finishing Saya Tau Ini Untuk Pagar Ini Apa Mau Ditinggikan Sembesi Atau Gimana Ya Kita Lihat Saja Nanti Nah Jalan Tau Bupal Ini Duduk Ada Mobil Putra Raffles Habis Nah Di Depan Kalau Kiri Itu Ke Jalan Kopok Ke Pusat Kota Bandung Ya Ini Lampu Merah Dan Nanti Kedepannya Akan Cepat Memakai Lampu Merah Lagi Atau Seperti ini Tampak Sebelah Sisi Sudah Rata Ya Atau Sudah Bagus Tinggal Pengecoran Sebelah Anan Sana Yang Segerang Sana Nah Inilah Suasana Di bawah Kolong Lai Lai Popo Lampu Ada Beberapa Besi Untuk Betonan Ini Juga Alat Alat Yang Untuk Perlengkapan Betonan Lampu Sempan Disini Di bawah Kolong Ini Putaran Arah Anda Mengarah Ke Arah Popo Atau Ke Arah Karyang Sana Ya Bukadang Bandung Arah Barat Kota Bandung Nah Ini Adalah Itu Masuk Lebih Panjang Terdapat Halte Lebih Panjang Persis Menghadap Ke Flyover Popo Dan Ini Pintu Keluarnya Pintu Keluar Lebih Panjang Terminal Lebih Panjang Nah Untuk Di Sebelah Kiri Atau Jalur Kiri Ini Tampak Sudah Tidak Perlu Dicor Lagi Sudah Beres Sepertinya Tinggal Sebelah Kanan Ada Beberapa Area Yang Harus Dicor Diratakan Ini Cukup Luas Di Bawah White Over Popo Ini Nah Ini Kekir Ini Kejalan Lewi Panjang Kejalan Cibaduyut Nah Tampak Di Tengahnya Tinggal Licor Itu Masih Tanah Dan Disini Pun Tampaknya Masih Harus Ada Pengecoran Masih Dalam Nah Ini Juga Harus Dicor Juga Banyak Gundukan Tanah Ini Bukan Pengecoran Nah Untuk Ini Pingkir Ini Belum Ada Pengecoran Hanya Terlihat Pagar Pagar Beton Besi Beton Dan Nanti Mungkin Tinggal Pengecoran Ini Saya Sudah Sampai Di Titik Ujung Tadi Yang Semula Saya Mulai Ya Nah Ini Sudah Sampai Disini Lagi Kita Lihat Lagi Oke Mungkin Itu Saja Informasi Dari Saya Untuk Pagi Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Terima selamat menikmati